Intro Intro Insya Allah saya akan coba menjelaskan tentang apa itu geospasial dan kira-kira peranan manfaatnya ini untuk dunia pariwisata itu di mana ya terutama untuk sustainable tourism setelah ya mungkin ini coba saya agak besarkan jadi izin ini saya coba menjelaskan pertama tentang spasial dan geospasial ya saya ambil dari ini biar adik-adik dan rekan-rekan sekalian tahu di Indonesia ini kita sudah punya undang-undang terkait geospasial ya nomor 4 2011 yang kemudian sedikit di update dengan undang-undang cipta kerja ya jadi spasial ini dari kata space lah ya space itu ruang ya ruang nanti terkait objek atau kejadian ya yang mencakup lokasi, letak, dan posisi ya karena segala sesuatu itu pasti ada lokasi posisinya lah ya kayak tadi saya bertanya setia ya pari itu di mana sih lokasinya nah ya misalnya karang setra nah itu menunjukkan posisi lokasi ya karena informasi tanpa lokasi tanpa posisi letak menjadi kurang berarti ya nah kalau geospasial seperti dikatakan Prof. No tadi geospasial ini dari space kalau bahasa Inggris ya ke ruangan jadi ruang kebumian nah memang di Indonesia kalau berdasarkan definisi legal ini pengertian ruang kebumian itu tidak hanya di permukaan bumi ya tapi juga di atas misalnya yang terkait dengan aspek meteorologis dan di bawah ya di bawah permukaan bumi yang terkait aspek-aspek geologi dan geofisik ya semuanya masuk dalam ranah geospasial jadi menunjukkan lokasi letak posisi ya di permukaan bumi di atas di bawah dari suatu objek atau kejadian ya nah itu pengertian spasial dan geospasial nah nantinya data dan informasi geospasial pun sama ya jadi kalau kita mengatakan data atau informasi geospasial dia biasanya punya lokasi koordinat ya baik lintang bujur tinggi, SYZ, sistem koordinat lainnya kemudian juga biasa ada bentuknya lah ya apakah dia titik, garis, area, poligon ya dan kemudian ada atributnya ya ada keterangannya biasanya tiga ini lokasi, bentuk, informasi ya nah data geospasial ini nanti bisa dikumpulkan dengan berbagai macam teknologi ya dan kemudian data-data tersebut diolah ya jadi kalau kita mengatakan informasi informasi ini adalah data yang sudah diolah sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya decision making atau keperluan lainnya nah kalau informasi geospasial berhubungan dengan ruang kebumian ya dan nantinya tentunya dari informasi kita harapkan kita dapat knowledge dan kemudian ada wisdomnya lah ya nah mungkin untuk adik-adik sekalian kalau saat ini umumnya data informasi geospasial ini kalau di Indonesia ya dan juga di dunia internasional umumnya sudah digital ya kalau dulu kita melihat peta segala macam kan peta kertas ya sekarang umumnya digital kemudian 3 dimensi ya dan bentuknya beragam sekarang ya macam-macam nanti kita lihat ya bentuk visualisasinya dengan teknologi ICT saat ini sudah beragam lah ya perkembangannya jadi lebih cepat lah saat ini nah kalau mau sedikit lebih detail jadi data geospasial ini data yang sifatnya geometrik keruangan ya dia bisa berupa jarak antara dua titik bisa berupa sudut ya bisa berupa tinggi atau beda tinggi bisa berupa koordinat ya kalau kita pakai GPS tipe navigasi kita dapat koordinat ya kemudian bisa berupa foto udara bisa berupa foto terestris bisa pasang surut laut bisa citra satelit ya dari satelit remote sensing bisa point cloud dari terrestrial laser scanning berat jadi banyak sekali sebenarnya ya data dan informasi geospasial dan nanti setelah kita proses kita bisa dapat umumnya sih yang orang awam melihat itu peta ya apakah peta dasar peta-peta tematik bisa peta dasar laut peta peti meri ya ada yang kontrol atau digital elevation model bisa juga city model atau juga bangunan gitu ya atau juga digital surface model ya macam-macam dan dari sini muncul banyak keilmuan ya dari data dan informasi geospasial geodesi, geomatika, geografi, geospasial intelligence macam-macam sekarang ya bahkan yang terbaru ya digital twin, multiverse ya dan nanti tentunya pemanfaatannya ya salah satunya untuk pariwisata dan ekonomi kreatif ya bahkan seperti kita ketahui kalau paradigma pembangunan nasional yang sudah ditetapkan oleh kementerian PPN Bapenas sejak sudah cukup lama ya beberapa tahun yang lalu paradigma pembangunan di Indonesia itu di semua sektor itu harus paradigmenya dis ya tematik, holistik, integratif, dan spasial jadi semua pembangunan itu harus berbasiskan data spasial di atas peta karena sering kejadian misalnya contoh saja misalnya ada satu daerah ingin mencetak sawah 500 ribu hektare gitu ya tapi begitu diminta diplotkan di wilayah kabupatennya enggak mungkin enggak cukup kemudian ada yang mau bangun jalan 100 km misalnya jalan kabupaten diminta diplotkan di peta kabupatennya itu bingung ya karena sudah enggak ada lagi gitu ya nah jadi sekarang ini pemerintah semua rencana pembangunan di semua sektor itu harus berbasiskan spasial ya agar jelas gitu ya agar efektif, efisien untuk semuanya ya dan ini Pak Presiden kita sudah menyampaikan juga dalam pidato kenegaraan ya 16 Agustus 2019 saya hadir juga jadi beliau sudah mengatakan bahwa data dan informasi ini menjadi semakin penting ya jadi data itu jadi kekayaan baru bangsa kita ya dan lebih berharga dari minyak bahkan adik-adik mahasiswa tahu lah orang-orang kaya di dunia ini sekarang itu umumnya yang menguasai dibergerak di data dan informasi ya yang punya Facebook yang punya Amazon ya semua yang terkait data dan informasi ya atau yang punya media besar ya seperti Murdoch ya kalau zaman dulu biasanya yang kaya-kaya itu yang dari sektor energi minyak gas ya tapi saat ini yang kaya-kaya itu dari data dan informasi ya jadi kita lihat juga nanti data dan informasi geospasial ini juga menjadi semakin penting ya semakin bermanfaat dan juga untuk sektor pariwisata berkelanjutan tanpa data dan informasi geospasial saya pikir nanti agak sedikit kurang optimal ya pengembangannya nah ini bahkan saat ini sudah ada semacam apa ya semacam wacana bahwa geospasial ini sudah menjadi bidang ilmu tersendiri ya jadi kalau di beberapa negara geospasial ini menggabungkan geodesi, geomatik dan geografi ya gabung ya plus beberapa yang lainnya jadi geospasial ini the science of where ya ilmu tentang lokasi ya dan nanti kita lihat tahapannya itu mulai dari pengumpulan data visualisasi dan pemetaan kemudian analisis dan pemodelan spasial perencanaan dan desain spasial pengambilan keputusan berbasiskan data spasial ya sampai ke mendukung berbagai sektor pembangunan ya termaksud pariwisata ya dan sekarang ini sudah biasa data informasi geospasial itu diintegrasikan dengan data-data lain ya data statistik, sosial, ekonomi, lingkungan kependukan, keuangan ya digabungkan ya dan nanti tentunya kita di Indonesia ya harus siap-siap juga ya karena segala sesuatu itu terjadi di lokasi tertentu ya dan semua orang sekarang itu mainnya main lokasi main peta ya main data ya jadi ini menjadi seperti science baru ya saya pun sebenarnya punya mimpi suatu saat di perguruan tinggi di Indonesia itu ada fakultas ilmu dan teknologi geospasial ya di dalamnya nanti setidaknya ada geodesi, ada geomatik, ada geografi ya ada data science, ada informatik ya gabung semua ya tapi ya walau alam nanti kita lihat ya ininya ya nah ini kalau coba kita lihat urai lebih secara keilmuan ya jadi geospasial itu memang backbone-nya ini di tiga ini sebenarnya ya geografi, geodesi, geomatik nah pendukungnya saat ini dengan kemajuan ICT dan teknologi revolusi industri 4.0 itu data science kemudian informatik ilmu-ilmu kebumian dan perencanaan wilayah ya ini keilmuan yang terkaitnya ya nah memang di beberapa negara data science ini dan informatik juga banyak berkolaborasi dengan teman-teman di geospasial ya dan nanti aktivitasnya ini mulai dari penentuan posisi survei pemetaan navigasi tracking surveillance ya imaging, scanning GIS, spatial analysis modeling, remote sensing di sini ya earth observation modeling spatial planning and design digital twins and metaphors ya sekarang ini memang berkembang pesat dan saya lihat nantinya untuk sustainable tourism ekoturism ini akan bermanfaat lah ya jadi perkembangannya ini di dunia geospasial cepat sekali saat ini nah sayangnya di Indonesia kita ya di dunia pendidikan belum belum mengikuti dengan cepat juga ya kita masih terkotak-kotak dengan prodi yang berbeda-beda ya nah ini buat adik-adik sekalian spektrum teknologi geospasial ada 4 yang besar ya sebenarnya meskipun nanti bisa dipecah lagi jadi yang ada kelompok GIS dan spatial analytics di sini ya di sini GIS biasanya yang besar kemudian ada GNSS dan positioning ya contohnya kalau adik-adik misalnya punya GPS di di dalam handphonenya nah GPS itu sebenarnya bagian dari GNSS ya kita punya sistem lain lagi ada Beidu dari Cina ada Glonacci Rusia ya Galileo Uni Eropa dan GIS dari Amerika nah ini biasa untuk navigasi penentuan posisi di dalam ruang untuk survei pembuatan dan lain-lainnya ya kemudian ada yang Earth Observation ini mulai dari satelit remote sensing bisa pakai pesawat foto udara ya atau zaman sekarang yang rame kan pakai UAV pakai drone ya itu di Earth Observation dan kemudian ada yang scanning ya kita men-scan pakai laser untuk 3 dimensi terutama ya bisa dari pesawat bisa dari terrestrial location bisa dari satelit ya dan pemanfaatannya memang yang banyak itu di Earth Observation dan GNSS dan positioning tapi yang lain-lainnya juga banyak ini ya ini spektrum teknologinya nah ini yang adik-adik sering lihat lah ya GPS biasa selalu di handphone kita ada GPS harapannya sih nantinya di handphone itu ada perangkat yang bisa mengamati semua satelit ya GLONASS ini punyanya Rusia Beidu ini Tiongkok Galileo Eropa GPS Amerika ya dan saya pikir di sektor wisata ya ini banyak dipakai ya kita pun kalau mau ke tempat wisata kan biasanya pakai GPS plus Google Map jadi ini memang sudah kita pakai sebenarnya ya dalam pergerakan menuju atau mencari lokasi wisata kita biasa pakai GPS lah ya nah kemudian remote sensing tadi seperti dikatakan Prof No ya kalau kita pakai Google Map Google Map ini sebenarnya banyaknya dibangun berdasarkan citra-citra satelit ya jadi kalau ade-ade teman-teman lihat mungkin kalau kita pakai kan kita kalau view-nya view satelite view kan kelihatan ya itu citra satelit sebenarnya ya kalau skalanya sudah besar sekali seperti di Jepang itu di beberapa kota besar itu sudah sampai 100 ya nah itu sudah pakai foto udara dan segala macam ya jadi Google Map itu campuran antara citra satelit dengan foto udara dengan foto-foto yang lebih detail lagi ya dan ini banyak sekali ya di bumi kita ini dan saya pikir untuk pengembangan sektor pariwisata ya perlu sekali ya citra satelit foto dan segala macam ya dan Alhamdulillah sekarang sudah banyak citra-citra satelit yang terbuka ya gratis tinggal di download ya ade-ade mahasiswa tinggal cari saja atau pakai Google Earth lah ya paling gampang itu sudah bisa ya nah kemudian juga teknologi layer scanning sekarang ini sudah berkembang ya jadi banyak kawasan-kawasan wisata yang bisa di scan ya tiga dimensi ya untuk keperluan macam-macam sebenarnya ya dan tentunya nanti untuk pariwisata virtual itu penting sekali ya ini menara pisah ya kalau pernah ke sana ini juga di scan ya ini candi borobudur juga apalagi nanti kalau kita scan bagian dalamnya juga ya bagian dalamnya kita scan kemudian kita pakai teknologi augmented reality ya going through ya inside in outside out ke dalam bangunan nah itu bisa untuk wisata virtual ya di samping untuk lain-lainnya ya jadi ini sebenarnya teknologi laser scanning ini menarik ya banyak ini ya kita di ITB juga sudah sempat men-scan sejumlah gedung-gedung ya mungkin kalau di setia ya pari juga bagus juga itu ya di scan punya model tiga dimensi punya ruang di dalam ruangnya bagaimana dan segala macam ya untuk keperluan pendidikan nantinya ya kita lihat lah nantinya ini berkembang pesat ya bisa terrestrial laser scanning bisa pakai drone UAV sekarang ya atau bisa pakai kamera-kamera digital sekarang ya digabungkan semua ya jadi ini teknologi laser scanning untuk pengembangan pariwisata virtual lah nantinya ya kalau GIS saya pikir mungkin adik-adik pernah dengar lah ya ini perannya di dalam sektor pariwisata yang berkelanjutan banyak ini ya karena dengan GIS kita bisa mengelola banyak data ya jadi GIS ini sebenarnya sistem yang digunakan untuk meng-create memanage mengelola menganalisis peta dan dari berbagai bentuk data nanti ya bisa kita gabungkan segala macam ya kita analisis ya dan nantinya kita lihat sekarang ini kalau dulu memang GIS zaman saya mahasiswa gitu-gitu mungkin masih desktop ya komputer ya kemudian kita klien server kemudian ke web sekarang ya web GIS banyak kan mobile GIS sudah ini juga ya sekarang bahkan cloud ya sekarang di cloud itu sudah banyak sekali ya dan ini untuk dunia wisata banyak sekali nantilah kita lihat ya peranannya ini besar sekali GIS ini ya karena seolah-olah banyak informasi itu ada di fingerprint kita ya cepat sekali kita bisa macam-macam gabungkan ini itu ya langsung kita bisa decision makingnya lebih gampang ya ini contoh akusisi data geospasial jadi nanti kita biasanya kalau mengumpulkan data itu ada yang sifatnya terestris ya mungkin adik-adik pernah lihat di lapangan lah ya di jalan-jalan segala macam orang ngukur-ngukur ya ini biasanya di teman-teman geodesi ini banyak dari mahasiswa kita ngukur-ngukur ini ya kemudian bisa dengan pesawat bisa juga ini men-scan ya terrestrial laser scanning itu bahkan bisa untuk men-scan pohon sekarang ya untuk teman-teman kehutanan sudah banyak menggunakan jadi bukan hanya bangunan bersejarah di-scan ya tapi juga bangunan alam objek alam ya sekarang drone juga sudah banyak ya satelit juga kemudian ini untuk dasar laut ya kalau ini untuk wisata maritim mungkin ya kalau mau diving mau nyelam segala macam kan topografi dasar laut nah ini bisa di-survey dulu ya pakai batimetri ya jadi ini banyak teknologinya ini menunjukkan saja saat ini geospasial dan teknologi apa ya revolusi industri 4.0 ini sudah berkelindad sudah sudah tidak bisa dipisahkan lagi ya ini teknologinya kemudian ini pendorongnya saat ini kan ada internet of thing artificial intelligence cloud ya big data wireless broadband ada blockchain sekarang ya ada digital twin metaverse ya dan juga delivery platformnya sudah banyak sekarang ya ada web ada social media ada cloud ya ada enterprise macam-macam lah ya jadi saat ini peta yang dulu kita lihat itu kertas itu sudah berupa data dan menjadi smart object bahkan ya dan visualisasi itu tidak cukup lagi sudah analytics ya sehingga nanti untuk dunia pariwisata pun ini juga nanti mungkin analisa-analisa untung rugi benefit dari wisata itu bisa dilakukan ya di suatu kawasan ya lebih lebih holistik lah ya mencakup sosial ekonomi dan lingkungan ya dan nanti kita lihat memang saat ini sudah banyak dimanfaatkan ya teknologi revolusi industri 4.0 ini untuk aplikasi geospasial ya untuk macam-macam ya karena lebih apa ya berbasis digital tiga dimensi bisa dalam ruang real time lebih cepat lebih mudah lebih kontinu dan ini akan bermanfaat untuk pariwisata berkelanjutan lah pasti ya cuma breakdownnya itu nanti bagaimana nah ini mungkin teman-teman di si ya pari yang lebih paham ya kalau saya senang jalan-jalan tapi tidak paham keilmuan pariwisata ya ininya mungkin pernah dengar digital twin ya digital twin itu jadi kita seperti ingin membuat kembaran daripada sesuatu yang real ya kalau tadi kelihatan kalau Candi Borobudur di secara geometri didigitalkan jadi tiga dimensi nah itu bagian dari digital twin tapi digital twin itu bukan hanya objeknya yang didigitalkan ya tapi proses-proses hubungan-hubungan yang di dalamnya ya jadi geometri dan non-geometrinya itu didigitalkan jadi ada padanannya di ruang digital jadi kalau misalnya S.T.E. ya pari mau di digital twin kan jadi gedungnya ada di dalam ruangannya ada ada juga kemudian orang-orang ya siapa duduk di mana di mana itu tuh ada ada di dunia mayanya ada kembarannya ya itu yang namanya digital twin ya dan ini bisa dipakai untuk macam-macam ya nanti adik-adik bisa baca atau kalau mau nanti lebih baca googling saja digital twin ya ini sesuatu yang sudah banyak dipakai ya bahkan di beberapa negara Eropa itu kota didigital twinkan gitu bangunan-bangunan nanti contohnya yang sudah bersertifikat atap-atap bangunannya itu dibeda-bedakan gitu ya bahkan sampai misalnya asalnya dari mana misalnya kota Bandung didigital twinkan tiga dimensi mungkin dinding warna dinding menunjukkan hak milik sertifikat dan segala macam atapnya mungkin pendidikan keluarganya atau kondisi ekonominya bisa dimainkan di sana ya macam-macam ya jadi proses-proses atribut sosial ekonomi itu berusaha dicari kembarannya tinggal legendanya saja nanti ya dan tentunya untuk pariwisata jelas untuk pariwisata virtual ya pasti ya kalau untuk digital twin nah mungkin adik-adik teman-teman dengar tentang metaverse ya metaverse ini bahkan misalnya ibu kota kita IKN katanya mau dibangun dengan metaverse jadi metaverse ini hampir mirip dengan digital twin tapi dalam metaverse itu orangnya itu masuk di dalam jadi kalau digital twin itu kita membangun kembaran digital dari objek proses aktivitis di dalamnya tapi kitanya masih di luar nah kalau dengan metaverse ini si orangnya masuk ke dalam kalau pernah nonton film avatar ya itu jadi metaverse itu seperti avatar jadi kalau metaverse itu orientasinya langsung pada orang pengalaman orang di dalam digital twin kalau digital twin itu dia orientasinya ke objek digunakan untuk decision making kalau tadi digital twin kota untuk misalnya wali kota dan segala macam dia untuk keputusan dia tapi kalau metaverse itu untuk experience dari orang yang masuk jadi secara secara geospasial dulu kita mulai dari di cat GIS 2,5D BIM BIM ini banyak teman-teman sipil arsitek Building Information Management itu sudah 3D digital twin itu 4D kalau metaverse ini 4D dan orangnya masuk di dalam dan di sana kita lihat nanti geospasial mapping spatial computing jadi penting karena kan kita ingin membangun seperti apa adanya nah ini kalau di dunia pariwisata ya pariwisata virtual lah tapi orangnya masuk ke dalam situ ya jadi kalau seolah-olah kita jalan-jalan ke Borobudur tapi kitanya masuk ke dalam seolah-olah kita melihat dan segala macam kalau digital twin yang awal dia seperti seolah-olah kita melihat main di desktop saja kan nah ini yang kedepannya memang metaverse ini ya jadi mungkin nanti adik-adik juga yang bergerak di wisata coba dalami wisata virtual ini ya kedepan ini semakin ini kayaknya nah ini kecenderungan kecenderungan di dalam dunia geospasial teknologi ya memang kalau tahun 2021 kemarin ini perkawinan antara GIS dengan BIM dan digital twin ini semakin lama semakin banyak kemudian data demokratisasi jadi data ini sekarang lebih open lebih terbuka lebih terbuka dan banyak sekali yang free data mulai citra satelit data peta dan segala macam bahkan di BIG itu peta-peta dasar sekarang sudah bisa didownload dari Inageo Portal kemudian cloud juga kita sekarang semuanya naruh di cloud biasanya kan kayak google drive one drive itu kan sebenarnya di cloud daripada kita nyimpen di hard disk kita ya bisa hilang segala macam kemudian semua sekarang smart kan smart city mungkin di pariwisata ada istilah smart tourism apa tidak saya enggak tahu ya tapi sekarang itu smart city smart village populer sekali kemudian lidar baik di darat maupun di laut kemudian mapping as service pemetaan ini menjadi jasa pelayanan sekarang ya kalau dulu kan pemetaan itu seolah-olah pekerjaan pemerintah kayak PG tapi kan sekarang bergerak lebih cepat kan banyak swasta-swasta yang perusahaan-perusahaan yang menawarkan pemetaan apalagi dengan drone dan segala macam jadi kalau di sektor wisata misalnya katakanlah di GWD ingin dikembangkan perlu peta cepat kan orang sekarang ya tinggal pakai drone dan segala macam pakai jasa aja ya jasa pemetaan jadi berkembang mapping as service dan kemudian tentunya semua ini mengecil semua bertambah kecil bertambah inilah ya misalnya contohnya seperti GPS receiver yang sekarang masuk ke handphone waktu saya dulu kuliah di Canada tahun 86an itu GPS receiver yang saya pakai itu masih gede segede microwave itu ya tapi sekarang udah seperti genggaman tangan jadi cepat sekali mengecilnya nah kalau di Indonesia ini sekedar gambaran saja jadi di Indonesia itu informasi geospasial ini dibagi dua biasanya ya ada yang sifatnya dasar ya jadi misalnya jaring kontrol peta-peta dasar itu yang menyelenggarakan BIG ya di sini kemudian ada yang peta-peta tematik peta-peta wisata dan segala macam ini masuk di sini ya nah ini yang penyelenggaranya yang boleh membuat boleh kementerian lembaga pemerintah daerah itu persorangan boleh ya jadi kalau adik-adik mahasiswa ingin bikin peta-peta tematik pariwisata juga silahkan ya syaratnya memang kalau bisa di atas peta dasar peta dasar yang dikeluarkan oleh BIG ya nanti adik-adik bisa baca lah kalau mau baca lebih detail ya tapi ini konstruksinya semacam ini di Indonesia jadi yang informasi geospasial dasar ditangani pemerintah pusat dalam hal ini BIG kalau informasi geospasial tematik berbagai macam tema ya termasuk di sini pariwisata dan ekonomi kreatif itu silahkan ya boleh kementerian lembaga terkait boleh pemerintah daerah boleh swasta boleh persorangan ya nah di kita juga jaring kontrol ini sudah hampir ini biar adik-adik tahu biasa di lapangan ada tubuh-tuguhnya nah nanti kalau untuk keperluan sektor wisata biasa untuk keperluan survei pemetaan Anda ya kalau adik-adik misalnya nanti mau mengelola membangun suatu kawasan wisata dan juga di Indonesia itu ada stasiun pengamatan GNSS yang kontinu 24 menerus ini untuk berbagai keperluan ya dari mulai survei pemetaan navigasi perhubungan kebencanaan segala macam termasuk termasuk juga kalau mau dipakai untuk keperluan aktivitas pariwisata juga memungkinkan sekali ini dikelola oleh BIG kemudian kita juga punya pengamatan pasang surut turun naik muka laut segala macam nah ini pasti akan mendukung wisata pesisir dan pulau-pulau kecil kan kalau di laut di pantai kita kan ingin tahu kapan pasang naik pasang surut dan segala macam datanya bisa kita dapat dari BIG bahkan dari online-nya ini ada sekarang ini kira-kira 206 stasiun seluruh Indonesia nah kemudian peta-peta dasar juga kita ada di Indonesia dibangun oleh dari Boko Surtanal dulu ya sebelum BIG kenamanya Badan Koordinasi Survei dan Pementahan Nasional ya sejak tahun 1969 kalau Boko Surtanal jadi ini peta-peta dasar Indonesia sudah banyak dan ini bisa di download secara gratis ya dari Nagio Portal dan BIG juga sudah bekerja sama dengan provider peta-peta digital ya dan ini tentunya untuk keperluan parwisata ya silahkan saja ya dan setahu saya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga bekerja sama dengan BIG ya untuk keperluan peta-peta dasar ya kemudian juga kita punya di Indonesia punya kebijakan satu peta ya kita pemerintah berusaha menggabungkan banyak peta tematik ya dari berbagai provinsi kementerian lembaga ya saat ini ada 158 peta tematik yang digabung-gabung diintegrasikan ya diintegrasikan disinkronisasi diberbagi pakaikan untuk berbagai macam sektor ya termasuk pengembangan wisata dan ekonomi kreatif jadi ada di mahasiswa nanti kalau perlu peta atau segala macam coba aja kontak ke BIG ya peta-petanya lebih detail dibandingkan peta-peta Google Map ya jelas kemudian di Indonesia juga sekarang ada program menggabungkan data namanya satu data Indonesia jadi pemerintah berusaha menggabungkan data keuangan data kependudukan data statistik data geospasial big data ya untuk berbagai keperluan ya mulai untuk perencanaan penganggaran pembangunan SDGs dan keperluan mendesak misalnya COVID dan segala macam dan jelas saya pikir sektor pariwisata akan penting ini ya perlu data-data ini kan terutama untuk pengelola kawasan wisata dan ini data-datanya juga bisa diminta ke Kementerian PPN Bepenas sebagai pengelola kebijakan satu data Indonesia ini terus berlangsung nah disini kalau kita kalau kita mau lihat bagaimana peran informasi geospasial untuk pembangunan di berbagai sektor ya termasuk pariwisata ya mulai dari sistem referensi ke jaring kontrol data geospasial informasi geospasial dasar informasi geospasial teknik kebijakan tentu peta dan pariwisata tapi nanti kita bisa diskusilah kalau perlu nah sekarang kita lihat pemanfaatannya ini contoh pemanfaatan saja tapi kalau saya lihat sebenarnya pemanfaatannya banyak sekali di bidang sektor pariwisata mungkin justru adik-adik rekan-rekan lebih paham ini saya contoh saja yang kepikiran oleh saya pertama definisi pariwisata saya sendiri cari-cari ternyata pariwisata ini susah juga didefinisikan karena banyak sekali tapi ini saya ngambil dari UNWTO yang mungkin lebih umum dan dari AHA jadi kalau kita lihat selalu dalam wisata itu selalu ada pergerakan pergerakan dan ada traveling jadi ini kan pasti terkait dengan geospasial karena kan posisi lokasi bergerak dan segala macam apalagi kalau kita melihat 11 tipe wisata ini semuanya rasanya perlu lokasi perlu lokasi posisi kalau mau wisata perlu jadi secara implisit sebenarnya kita semua sudah menggunakan data informasi geospasial dalam berwisata cuma kadang-kadang tidak enak saja kalau saya lihat sustainable tourism pun kalau saya lihat kegiatannya banyak sekali sebenarnya yang perlu lokasi perlu lokasi perlu peta perlu macam-macam dan mungkin ini bisa didiskusikan lebih lanjut tapi saya yakin data dan informasi geospasial dalam bentuk peta koordinat lokasi atau macam-macam berguna untuk sustainable tourism mungkin adik-adik bahwa Pak Ibu lebih paham dan sektor pariwisata ini sektor penting sebenarnya waktu saya di BIG pun saya kadang-kadang ketemu teman-teman ekonomi kreatif dan pariwisata memang pariwisata ini apa ya dia kekuatan ekonomi yang bisa menarik sektor macam-macam sektor informal dan segala macam tertarik dengan adanya wisata kontribusinya ke pembangunan itu besar dan ini juga data-datanya ada dan juga turisme ini juga bermanfaat untuk seluruh SDGs mungkin teman-teman lebih paham di sini tapi saya pribadi yakin pariwisata ini penting kita lihat begitu dari pandemi COVID itu kawasan wisata drop dan ini dampaknya kemana-mana ke sektor-sektor lain dan bahkan meningkatkan kemiskinan kalau turisme berkurang repot ini terlalu pengaruh semua jadi saya pikir memang penting nah kalau kita lihat SDGs kenapa geospasial penting karena kalau kita lihat tiga komponen utama SDGs sosial ekonomi dan lingkungan semua itu anchor-nya konektor-nya itu selalu lokasi oh terjadi kemiskinan di mana oh di Jawa Barat kemiskinan yang sangat parah di mana lokasinya selalu nyebut lokasi sekarang ada kelangkaan minyak goreng di mana yang langka apakah semua Indonesia langka tahu tempe juga ini di mana kenapa tahu tempe ini kenapa senter perkebunan kedelai di mana terus saja dicari semua pasti lokasi bahkan kalau di pemerintahan sekarang sudah ada joke data tanpa lokasi bukan data itu teman-teman di kementerian PPN Bapak Penas itu ngomongnya gitu ya kalau ada yang ngasih data mana lokasi spasial kalau nggak ada ini bukan data katanya ya jadi data itu harus ya jadi nanti di sektor wisata pun harus dibiasakan selalu ada lokasi itu penting ya atau geospasial atribut itu penting dan kalau peta tematik beragam peta tematik saya pikir untuk pariwisata berkelanjutan kita paham langsung paham lah ya peta itu pasti penting dan fitur yang disukai dari peta tematik itu biasanya skala besar jadi kalau kita ingin membangun kawasan wisata ya minimal kita mungkin perlu skala 1.000 atau lebih besar kita maunya 3D digital yang paling baru kalau bisa up to date dan kalau bisa berbasis desa apalagi kalau nanti untuk desa wisata kemudian standar dan mudah diakses dan sumber peta tematik di Indonesia banyak jadi ini dari data dan informasi geospasial mungkin peta-peta tematik ini perannya untuk pariwisata berkelanjutan ini banyak ini topik besar sendiri ini contoh juga untuk peta wisata saya coba browsing beberapa ada yang bagus-bagus ini Jogja misalnya ini Bali meskipun sebagai wisatawan kadang-kadang saya ingin zoom lebih dalam kalau misalnya saya ingin ke Bedugul misalnya saya zoom lebih detail saya ingin tahu di sana ada hotel apa saja ada rumah makan apa saja dan segala macam saya ingin peta-petanya bahkan saya ingin tahu musim hujan di sana kapan dan segala macam ini penting jadi berbagai macam informasi tidak hanya geospasial tapi data-data yang lain sosial, ekonomi, budaya itu penting ada yang mencoba bikin secara tiga dimensi ini di di Pakistan terkenal ini Kiber Pak Tun Kwa ini tourist attraction ini juga saya lihat bagus juga meskipun nanti kalau bisa ini ada di mobile telepon bisa di klik bisa di ini kemudian ini di utara Jepang juga mereka buat lebih menarik tentunya saya tidak tahu adik-adik mahasiswa diajari tidak bikin peta wisata yang atraktif yang bagus yang silahnya untuk anak muda itu menarik bikin-bikin peta wisata semacam ini kemudian kalau GIS jelas kalau kita mau misalnya ke Bogor kita mau nginep di sekitar kebun Raya Bogor kita biasanya masuk apakah ke booking.com kita cari hotel yang harganya berapa tapi nanti kemudian kan kita ingin lihat kamar hotel seperti apa gitu ya kamar mandinya seperti apa ada beberapa hotel yang nunjukkan gitu ya secara virtual reality jalan masuk kamar mandi dan segala macam ini itu ya itu juga ya untuk pariwisata jadi penting ya jadi GIS ini membantu turis dalam merencanakan kebutuhan selama berwisata ya misalnya kita mau ke Labuan Bajo kita ingin nyari hotel yang sesuai dengan anggaran kita apakah restoran-restoran halal apa tidak disana objek wisata itu apa saja ya selain pulau komodo dan macam-macam lah ya kemudian mencapai lokasi yang paling gampang kalau dari Bandung bagaimana apakah naik pesawat apakah Bandung Labuan Bajo ada apa enggak kalau enggak ada ke Jakarta dulu atau bagaimana gitu ya dan macam-macam nanti ya untuk agensinya juga dia perlu ya untuk hotel manager dan segala macam ya jadi GIS ini sekarang penting lah ya siapa yang menguasai data dan informasi spasial dia akan menguasai medat ya dan dia akan menguasai bisnis ya saya yakin di dunia industri wisata pun begitu siapa yang menguasai data informasi sosial ekonomi lingkungan dan turis dia akan menguasai ya kita sering kita sering lihat lah banyak lokasi wisata yang tutup karena enggak bisa mengelola data informasi secara baik ya padahal potensinya besar ya walau walam ya dan ini kalau teman-teman adik-adik mau lebih detail ya GIS itu misalnya lokasi itu untuk kalau inventarisasi sumber daya wisata ya jadi kadang-kadang di kita itu kan tidak terinventarisasi ya misalnya kita mau ke Maros itu yang bukit-bukit kapur kan ramang-ramang gitu ya saya lihat di kawasan tersebut sebenarnya banyak sekali objek tetapi wisatawan enggak tahu sebelumnya padahal kalau saya bilang ke teman-teman kalau ada peta digital dari daerah tersebut dan setiap objek di sana itu ada muncul di peta itu akan lebih menarik ya kemudian lokasi-lokasinya dan segala macam ya kita kurang detail di situ saya lihat ya kita kurang detail dan kurang canggih kurang milenial dalam mempersentasikan sumber daya turisme sumber daya wisata di suatu daerah nah kalau menurut saya data informasi geospasial itu bisa dimanfaatkan untuk itu ya apalagi sekarang dengan banyaknya media sosial dan segala macam ya internet dan segala macam ya saya suka jalan sebenarnya dari dulu ya itu salah satu kendala saya itu kadang-kadang saya gamang gitu gak tahu disana ada apa aja ya kawah putih kawah putih ada apa aja sih di CWD nah itu gak ada yang jelasnya cuma tahu ada kawah tapi sekilirnya kan sebenarnya banyak objek lain ya nah itu kalau turis bisa disediakan informasinya di atas peta yang baik peta digital ya apalagi ada Facebooknya ada macam-macamnya ya ada Instagramnya itu akan menarik ya nah kalau GNSS untuk mendukung pariwisata jelas saya pikir ya mulai dari pemetaan pendataan koordinat objek wisata dan kita sering pakai lah ya kalau saya mau ke kawah putih misalnya ini contohnya 1 jam 54 menit lewat tol kalau tanpa tol tapi kan ini sekali ya kita sebenarnya bisa buat di sepanjang jalan ini ada objek apa saja ini banyak sekali kemudian disininya bisa di zoom wah bisa ini lagi ya banyak ya banyak adik-adik ini sebenarnya banyak banyak potensi apa ya potensi pengembangan wisata itu banyak sekali ya jadi gak usah takut kehilangan kerja kalau mungkin lulusan setiap hari ya apalagi perkembangan geospasial cepat sekali ya tinggal inovasi saja nah ini juga yang saya lihat belum digarap ya kita itu punya 17.540 ya yang sudah kita laporkan ke PBB status Juli 2020 terakhir ini 16.684 ini pulau yang sudah diverifikasi ada koordinatnya ada namanya saya begitu lihat ini ini potensi wisatanya Masya Allah besar sekali ya ini dahsyat ya sebenarnya wisata maritim di Indonesia ini besar sekali potensinya ya saya lihat Thailand gitu ya Thailand Filipina pulau nya gak sebanyak kita tapi dia cara manajemen turisme manajemennya bagus bisa ini ya tapi kita ini masih terbengkala ya mungkin teman-teman dari pariwisata mungkin ini masa depan wisata di Indonesia salah satunya nih wisata kelautan ya pesisir dan pulau-pulau ya apalagi panjang pantai kita 108.000 km ini 2,5 kali keliling bumi di Ekuator ya kemudian tapi nah ini kita yang kekurangan saya lihat kita informasi ya kalau saya mencari informasi tentang pulau itu masuknya ke situs luar negeri biasanya ya saya mencari misalnya pulau 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 beras ya di daerah saya nih di Aceh gak ketemu kadang-kadang ya saya ingin tahu informasi geospasialnya penduduknya siapa saja yang di sana sosial budaya masyarakat apa yang tinggal di sana kalau ada orang informasi ekonomi lingkungan ya ini penting ini nah nantinya mungkin bisa kita jadikan tuh wisata ya kan kita tahu ada di beberapa daerah di Nusa Tenggara ini pulau-pulaunya dikelola oleh orang-orang asing ya yang kebetulan mungkin nikah dengan orang Indonesia ya dan itu pengunjungnya dia dari luar negeri itu ya di 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 advertise itu keluar negeri ya saya bilang kan harusnya nih untuk domestik banyak sekali ya jadi kalau adik-adik sering jalan-jalan ke laut di pulau-pulau kecil di Indonesia waduh itu indah-indah ya makanya kemarin Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah kalau saya setuju ya saya kebetulan sering jalan hampir ke seluruh Indonesia dan saya bilang Indonesia tuh indah lah ya dibandingkan Eropa kita enggak lah cuma kita kurang marketing aja mungkin ya dan manajemen ya ini peluang tuh teman-teman di wisata lah ya nah tentunya nanti pariwisata virtual ini saya pikir juga ini penting ya nanti biaya karci segala macam kalau saya pernah lihat di luar negeri itu virtual aja ya nanti bayar pakai OVO pakai apa gitu ya tapi bisa masuk candi bisa dapat sejarahnya segala diceritakan detail gitu ya memang yang harus kuat basis datanya nanti ya dan ini memungkinkan lah ya pariwisata virtual ini memungkinkan dan mungkin kita mau lah bayar 10 ribu untuk berkunjung ke misalnya ke Tanah Toraja gitu ya daripada naik pesawat segala macam ke sana ya kemudian yang saya lihat juga untuk desa wisata ini penting ya pendataan dan segala macam pemetaan ya saya pikir ini saya lihat desa wisata sudah bagus ya di beberapa lokasi di Jawa Tengah di Jogja gitu ya mungkin perlu diperkuat lagi ya marketingnya itu dengan data dan informasi geospasial masuk medsos pokoknya penampilannya harus lebih milenial lebih bagus lah gitu ya dan ini kerjaan adik-adik mahasiswa lah adik-adik mahasiswa kan jago-jago ya kalau dalam hal gini-gini ya teknologinya semuanya ada dan umumnya juga nggak terlalu mahal atau bahkan banyak gratis ya kemudian saya lihat UMKM dan kooperasi ya saya kadang-kadang kalau saya jalan-jalan ke kawasan wisata itu UMKM dan kooperasi wisatanya itu perlu diperkuat kayaknya ya dan sebenarnya data dan informasi geospasial apakah itu GIS kemudian pemetaan-pemetaan tematik sebenarnya bisa membantu ya saya juga menyarankan sebenarnya ke teman-teman ya UMKM kooperasi wisata kita itu harus berbasiskan data spasial dan digital ICT ya dan saya lihat arahnya sudah ke sana ya sudah bagus ya cuma memang belum merata saja mungkin ya kemudian juga yang location based services ya jadi sebenarnya kalau kita lihat tentang Indonesia LBS itu e-commerce itu besar sebenarnya gede sekali ya ini dalam triliun sudah sebenarnya dan pengguna internet di kita juga kan banyak sekali dan apa ya skema-skema digital untuk UMKM itu kan juga banyak ya nah mungkin nanti teman-teman di kawasan wisata ini juga yang UMKM segala macam ini harus bisa masuk ke dunia e-commerce ya nah itu juga potensi besar lah ya kalau menurut saya UMKM ini dan UMKM dan UMKM ini backbone ekonomi kita lah ya biasanya kalau krisis ekonomi yang bertahan itu sektor UMKM dan UMK industri besar biasanya collapse jadi ini memang perlu diperhatikan terutama di kawasan pariwisata saya lihat banyak yang belum nah ini slide saya terakhir jadi catatan penutup saya ya jadi kalau Indonesia ini sebenarnya mungkin adik-adik mahasiswa rekan-rekan gak terlalu menyadari kita tuh negara sangat luas ya Sabang Merauke ini dari Sabang sampai Merauke itu 5.146 kilometer kalau saya hitung London Inggris ke Baghdad di Irak itu cuma 4.100 kilo lah jadi kita negara sangat luas ya kemudian dari Miangas ke Pulau Rote kira-kira 1.900 kilo ya jadi kita negara yang sangat luas mungkin gampangnya 5.000 kali 2.000 kilo ya pulau nya banyak etnisnya banyak agama ya jadi ini potensi wisatanya besar ya besar sekali menurut saya ya jadi mungkin ini teman-teman dari sektor wisata dari Setie Yapari potensinya besar sekali ke depan sebenarnya ya kalau negara sebesar Indonesia itu harus dikelola menggunakan data dan informasi geospasial saya sering cerita dulu kalau ke mahasiswa saya kalau saya tinggal di tempat kos saya dulu itu saya nggak perlu peta lah saya emang ruangan cuma segitu-gitu aja masuk ruangan dapur saya rumah kecil rumah saya juga saya nggak perlu peta saya tahu ruang tidur dimana kamar anak saya dimana kamar mandi nggak perlu saya jadi ketua RT saya juga nggak perlu peta lah saya masih ingat ya rumah-rumah ya terus aja begitu saya naik begitu saya jadi rektor misalnya saya perlu tahu itu ruangan dimana saya jadi wali kota saya perlu peta saya nggak tahu kondisi daerah saya segala macam apalagi saya jadi presiden misalnya Pak Presiden Jokowi dia harus tahu ini peta dan segala macam tapi nggak bisa lagi kertas harus digital tiga dimensi mudah diakses setiap saat dia bisa konek ya jadi untuk mengelola negara sebesar Indonesia kita perlu data informasi geospasial begitu juga untuk mengelola sektor wisata yang begitu luas ya di Indonesia ini begitu beragam kita perlu data dan informasi geospasial ya kebetulan Prof. No kan juga backgroundnya geografi jadi saya pikir tentunya paham betul bahwa penting ya mahasiswa-mahasiswa yang belajar wisata pariwisata ya paham geospasial ya mungkin itu saja nah ini moto saya buat adik-adik mahasiswa ya jangan lupa kerja keras kerja cerdas kerja tuntas kerja mawas dan terakhir ikhlas ya itu saja terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Mbak Indah ya salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mohon maaf ini waktunya di 15 beri pertanganan semuanya terima kasih kepada Prof. Dr. Hasanuddin Zainal Abidin atas kemahaparannya yang sangat menarik sekali Prof baik untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab saya akan buka termin pertama tiga pertanyaan tiga pertanyaan maksud saya baik siapa yang mau bertanya ayo bisa langsung saja buka di unmute saja atau bisa raise hand dulu ada Pratiwi Pratiwi baik yang pertama Pratiwi Mangga Pratiwi ya Bu terima kasih sebelumnya terima kasih banyak Profesor atas materinya tadi menarik sekali izin memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Pratiwi pribadi dari Prodi Manajemen Pariwisata semester 4 disini saya izin bertanya Pak perihal informasi geoskual tadi apakah GIS dapat membantu penanggulangan bencana alam jikalau iya bagaimana cara bekerjanya ya Pak si GIS ini dapat menanggulangi bencana alam mungkin sekian dari saya terima kasih mungkin dikumpulkan dulu ya Prof selanjutnya Sally terima kasih Ibu sebelumnya perkenalkan nama saya Sally Gustini saya dari MP semester 6 begini ya kan di Indonesia ini kebanyakan menggunakan GPS ya dan kebetulan hampir semua kayak misalkan aplikasi e-commerce salah satunya misalkan Sopi atau yang lainnya gitu nah ketika kita berwisata juga rata-rata semua orang itu menggunakan GPS ya Prof tapi ada beberapa kendala dan termasuk saya juga kemarin saya juga dapat sedikit cerita dari salah satu gojek online mereka tuh sangat kadang kesulitan ya Prof apalagi ketika misalkan mengalami gangguan GPS kadang mereka ada yang sampai nyasar ke tempat yang mereka aja nggak tahu gitu padahal GPSnya itu misalkan belok kiri mereka mengikuti belok kiri tapi pada ujungnya tidak ada tujuannya dan termasuk ketika saya misalkan saya ingin berkunjung ke wisata terus saya menggunakan GPS juga nah terkadang seperti itu Prof kira-kira itu asalnya apa ya Prof terima kasih terima kasih Sally mungkin satu pertanyaan lagi Pak ini kebetulan ada yang gira mukti Bangga Gira baik terima kasih Bu Linda materi yang sangat marit sekali ya Prof perkenalkan nama saya Gira Mukti bahwa dari semester 4 Pak izin bertanya untuk kan biasanya untuk mengunjungi destinasi-destinasi orang Indonesia itu biasanya menggunakan Muga Maps biasanya ada destinasi yang tidak dapat dijangkau untuk menjangkau tempat tersebut wisatawan akan kesulitan nah sebagai insan pariwisata tentu itu menjadi PR kita bagaimana supaya destinasi tersebut dapat dijangkau apa yang harus kita lakukan sebagai insan pariwisata terkait hal tersebut Prof terima kasih baik terima kasih Gira Mangga Prof untuk pertanyaan pertama dari Pratiwi ya bisa menanggulani bencana alam pertama dari Pratiwi ya GIS untuk bencana alam dan kalau bisa dikaitkan dengan wisata ya betul jadi GIS ini kan kemampuannya dia bisa mengintegrasikan berbagai layer peta ya berbagai jenis peta kemudian kita analisis contohnya kalau misalnya terkait longsor sebenarnya kita di peta dasar itu ada kemiringan ya hipsografi kita tampilkan kita bisa langsung lihat jadi kemungkinan bencana longsor itu akan terjadi di kawasan-kawasan yang lerengnya curam ya misalnya di atas 50 derajat tapi mungkin kita lihat lagi tanah kondisi tanahnya begitu kita super impuls ya saya nggak tahu di Mbak Indah di mahasiswa ini dapat kuliah GIS kita adanya geografi pariwisata Oh geografi pariwisata ya nah biasanya kita ingin lihat juga nah yang lerengnya miring-miring ini tanahnya keras kalau kita lihat peta geologinya super impuls kalau tuan keras misalnya undesit biasanya nggak potensi longsornya nggak tapi kalau misalnya kita lihat tanah lempung ini kemungkinan kemudian kita mau lihat lagi tutupan lahannya meskipun dia misalnya miring tanahnya lempung tapi kalau tutupan lahannya masih hutan lebat mungkin masih aman gitu ya nanti oh ternyata sudah jadi perkebunan rakyat nah ini bahaya ini ya kayak seperti Garut dulu kan yang terjadi longsor banjir bandang itu nah nanti kita bisa delineasi di sana nah nanti kalau misalnya ada kawasan wisata dekat-dekat situ ya hati-hati juga jangan bikin kawasan wisata yang di atasnya itu kawasan longsor kan pernah kejadian di daerah malang atau apa kawasan wisata begitu hujan di atasnya longsor banjir bandang kesapu semua itu saya lupa itu beberapa tahun yang lalu ya nah ini yang sebenarnya bisa digunakan ya misalnya kalau misalnya dengan GIS kita juga bisa misalnya di Jawa Selatan yang rawan tsunami mana itu bisa sebenarnya ya bisa di plot sumber-sumber gempa kemungkinan di mana topografinya bagaimana kita simulasi dengan GPS kalau terjadi tsunami air itu masuk misalnya sampai 30-50 meter oh kalau mau bikin kawasan wisata jangan persis di pantai naik bukit ya itu contoh ya tapi to be honest ya di kita ini kadang-kadang ya orangnya mungkin merasa punya nyawa lebih gitu ya kadang-kadang saya juga bingung ini sudah pasti apalagi kalau yang bikin peta saya pernah kejadian mau ke Jakarta lewat jalan lama di kawasan Cianjur itu ada rumah makan yang ada rumah makan gurame yang baby fish itu ya terkenal itu saya bilang pakai google kata teman saya jadi si google ini salah salah ngasih koordinat si warung itu saya bilang enggak harusnya sudah lewat enggak pak di google masih di depan begitu nyampe itu bukan warung itu jadi memang salah si yang masukin datanya ya jadi nanti meskipun teknologi itu sudah sudah bagus ya tapi pendataan peta itu juga penting ya jadi kalau di kawasan wisata misalnya di Maribaya itu juga harus detail ya oh ini jembatan ini 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 itu segala macam di tagging pakai koordinat namanya harus benar karena nanti kalau nyari ya peta sesuai dengan masukan kita ya jadi untuk adik-adik yang bekerja di sektor wisata kalau mendata objek-objek pariwisata dan namanya itu harus benar ya jangan sampai salah gitu ya ininya ya jadi yang salah bukan di GPS-nya tapi di petanya di atribut-atributnya ya kemudian tadi dari siapa Gira Bukti ya Gira betul itu ini ya kalau menurut saya ya untuk nanti untuk pengelola ya untuk pengelola untuk pengelola wisatanya ya misalnya di kawasan Bandung Selatan itu Saguling masuk ke dalam-dalam itu ya itu ada wisata yang bagus itu air terjun dan segala macam di Google sudah ada ya tetapi jalan ke sana susah ya susah ya harus mobil kemudian motor jalan kaki sebentar nah nanti yang harus kalau bikin peta wisata petunjuk wisata yang harus itu kejujuran ya apa adanya jadi kalau misalnya oh dari misalnya dari padalarang sampai mana mobil kemudian belok di di daerah Cipatat itu belok ke arah kiri itu bisa pakai motor atau apa sesudah itu berhenti hanya bisa jalan kaki itu harus dijelaskan di peta ya di peta wisata karena kalau mau bangun dulu kan lama ya pengunjung itu perlu tahu apa adanya ya jadi bisa siap-siap sebelumnya ya yang bikin kesel kan kadang-kadang sebenarnya dua jam itu jalan kaki jalan kakinya juga harus dijelaskan turun naik licin dan segala macam nah ini yang kita kadang-kadang kurang ya dan sering kita ke daerah kan pak curug itu berapa lama ah satu rokoan sampai kita jalan kayak berjam-jam belum sampai bagi orang kampung itu mungkin satu rokoan dia jalannya cepat gitu ya nah itu perlu data informasi geospasial kalau di luar negeri itu ada bahkan diberi diberi jarak jarak berapa kilo kondisi jalan hati-hati kalau licin kalau musim hujan gitu ya musim hujan licin bahkan ada petunjuk jangan gunakan sendal pakai sepatu ini jangan pakai sepatu hak tinggi itu dibawa kalau di tempat-tempat wisata di luar negeri itu detail gitu ya kemudian kalau di misalnya kalau saudara misalnya wisata di Mesir mau dari Cairo ke Luxor mau berjiarah ke makam itu Sheikh Hasan Asajili yang alitarekat itu itu dijelaskan dari Cairo ke Luxor naik pesawat berapa ini dari Luxor ke ini yang terdekat itu berapa jam gitu ya hati-hati lalu lintas padat sesudah itu jalan sepi masuk padang pasir itu dijelaskan tidak ada rumah makan bensin siapkan sebelumnya ini harus nah di kita mah enggak biasanya dibiarin aja tiba-tiba bensin abis gak ada pom bensin mau gok aja gitu kan nah dalam pengelola wisata itu harus bisa merasakan itu ya jadi kalau bikin petawisata saran saya harus pernah dan ngalami apa adanya ya jangan belum pernah ke Labuan Bajo bikin petawisata Labuan Bajo dari Bandung gimana-gimana ya bagaimana tahunya gitu ya kalau bisa ya gira sudah pernah ke Labuan Bajo naik kapal laut naik kereta naik pesawat naik ini jadi tahu ya nah baru bikin ya atau kalau enggak ya minimal satu lah yang lain dari temen-temennya gitu ya jadi bikin petawisata yang benar itu enggak main-main sebenarnya ya tapi kita biasanya mohon maaf orang kita ini enggak enggak telaten ya aku mahangke lah nanti juga turisnya nanya lah gitu-gitu kan enggak boleh itu ya kalian mahasiswa pariwisata harus ini ya makanya wisata di kita kan kadang-kadang enggak berkembang maju karena itu-itu juga ya faktor pendukungnya Mangga Mbak Indah itu dari saya baik terima kasih Prof saya akan buka termin kedua hanya satu pertanyaan mungkin kena waktu yang terbatas ada yang mau bertanya di sini oke dari Fikri Irfan baik bisa disampaikan secara singkat dan jelas Mangga baik terima kasih banyak Prof atas pematerian yang luar biasa sebelumnya perkenalkan saya Fikri Irfan mahasiswa informasi geografi UPI ini bertanya Prof bagaimana cara memetakan sosial kultural seperti kebudayaan adat dan tradisi dalam data spasial untuk mendukung informasi geospasial parisata kemudian apa saja bentuk data spasial di bidang sosial kultural terima kasih banyak Prof ya udah satu ini aja Mbak Indah ya kalau mau ada lebih juga boleh sih sebenarnya Mangga untuk mungkin satu pertanyaan lagi dari Ibu Lia mungkin Ibu ya Mangga Mangga satu lagi ya Prof Mangga kalau saya kan ini kan Jumatannya kan Jumat 12 jadi aman ini kalau saya mungkin dua pertanyaan saja baik untuk Ibu Lia ya terima kasih terima kasih Ibu Indah menarik sekali Prof untuk ini saya lihat Prof kalau kita bikin itu sebaiknya set plan dulu atau peta dulu karena kan kita punya rancang dulu ya wilayah ini akan dibinakan baru kita buat peta lalu saya juga melihat ada di beberapa desa wisata itu udah ada yang menarik Prof ketika dia sudah peta di tempat titik tertentu kemenarikan itu ada barcode di barcode itu ada berisi tentang riwayat sejarah atau kegunaan atau manfaat jadi handphone kita juga dipakai untuk menggunakan melacak history apa atau riwayat apa yang ada di dalam peta itu itu namanya apa tuh Prof itu saja terima kasih baik terima kasih Bangga Prof bisa langsung ditanggapi ya jadi pertama dari Fikri bagaimana memetakkan aspek sosial budaya ekonomi ini memang susah-susah gampang ini ya sama tentunya unitnya ya unit terkecilnya apa dulu misalnya apakah mau unitnya home base gitu ya setiap rumah saya pernah bilang ke teman-teman yang di Pemkot Pemkot Bandung saya katakan seharusnya Pak Wali Kota itu di ruang kendalinya dia bisa melihat peta Bandung rumah sebandung dimana saja kemudian kalau beliau ingin tanya misalnya di dalam rumah ini saya ingin tahu yang tinggal ini bapaknya ini orang mana coba tampilkan yang orang Sunda dimana saja bapaknya keluarganya yang kemudian yang bapaknya orang Jawa dimana atau orang suku lain kemudian yang Sunda atau Sunda Jawa atau Jawa Jawa dan selam macam coba diplot jangan sampai nanti Wali Kota Bandung kaget ternyata yang di dalam Kota Bandung yang tinggal itu kebanyakan bukan orang Bandung yang aslinya yang aslinya Bandung mungkin tinggalnya di luar Kota Bandung malah di Kabupaten dan data itu tidak ada sebenarnya ada kalau mau diurut dari data-data KTP Duk Capil segala macam Sumber 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 datanya itu tinggal nanti di plotkan di peta atau mungkin bisa juga yang ingin tahu agamanya di Bandung itu yang Islam dimana saja tinggalnya berapa persen yang Kristen Katolik kemudian Buddha segala macam ini belum yang lain-lainnya sebenarnya bisa dari data data Duk Capil itu bisa digabungkan disegregasi disuperimpose dengan peta digital rumah-perumah kemudian dari suku agama kemudian terserah mau dosen atau apa saya pernah melihat itu peta tematik di Amerika itu sebaran insinyur pertanian seluruh Amerika itu dimana itu ada rumah-perumah jadi pemerintah Amerika dengan cepat tahu ternyata sarjana insinyur pertanian itu ngumpulnya dimana arsitek dimana mungkin sarjana pariwisata dimana sarjana geodesi dimana nah ini kita gak ada itu ya sebenarnya kan datanya ada ya realnya itu ada atau kita ingin tahu di Bandung itu populasinya bagaimana ya usia-usianya segala macam datanya itu ada tapi tidak ada yang menginikan mungkin ya kemudian dari sektor pekerjaan mana yang PNS mana yang pedagang mana yang ini sebenarnya kan bisa dipetakan itu ya di sekitar kawasan wisata juga bisa itu sebenarnya ya dan itu bahkan kalau di Malaysia itu sampai untuk politik dulu ya afiliasi ya jadi mereka memetakan yang bapaknya ulama rumahnya di mana yang pengusaha di mana kemudian oleh UMNO itu partai berkuasa digunakan untuk untuk metode kampanyenya nah jadi itu sebenarnya mudah ya tapi masalahnya memang pendataannya itu banyak sekali ya dan datanya harus benar dulu ya datanya harus benar dulu karena kalau data itu benar nanti bansos segala macam itu akan benar ya kan kemarin itu dari kemensos kan banyak diprotes orang yang harusnya gak dapat bansos dapat bansos orang yang udah meninggal juga ada di datang dan segala macam karena pendataan jadi peta sosial ekonomi budaya kita ini masih lemah ya kalau saran saya sih rumah per rumah memang ada sekarang peta sosial budaya tapi sangat global gitu ya kalau kawasan bandung ini untuk decision making gak main gak bisa dipakai jadi kalau untuk decision making itu harus ke level household di rumah itu ada apa harus mendetail kita kelemahan kita itu di detail padahal the devil is in the nitty gritty masalah itu di hal yang kecil-kecil biasanya jadi kalau Fikri Irwan saya pernah saran ke teman-teman Dukcapil harusnya itu data-data Dukcapil itu di-share dengan kementerian lembaga lain dijadikan background dan Dukcapil itu kalau bikin sensus itu rumah per rumah dan koordinannya di-tag kalau bisa ya kadang-kadang kalau petugas sensus datang ke rumah cuma nanya pembantu berapa orang di rumah ini sekian orang udah aja pergi padahal datang harusnya dikoordinat di-tag kemudian formnya sampai Bapak tinggal di sini orang mana orang Aceh Pak istrinya orang mana orang Jawa misalnya nikah tahun berapa anaknya berapa kuliahnya di mana ini pekerjaannya apa ini terus aja data itu dikumpulkan coba bayangkan kalau digabungkan semua data itu dipetakan wah itu dahsyat itu ya itu penting kalau teman-teman wisata tentunya di sekitar kawasan wisata itu di data kalau di sekitar kawasan wisata orangnya miskin-miskin dan segala macam ya bikin wisata bagaimana UMKM-nya bagaimana karcisnya berapa harganya gitu-gitulah jadi untuk Fikri ini menarik sebenarnya tapi di kita terus terang saja di pemerintahan enggak ada yang bikin peta-peta sampai level household ini peta tematik dan di daerah saya juga enggak tahu di Bandung Kabupaten Bandung kayaknya enggak ada saya enggak pernah lihat tapi yang jelas petanya datanya harus benar karena kalau datanya salah petanya detail nah ini juga merusak destruktif garbage in garbage out makanya satu data Indonesia itu untuk membereskan itu sebenarnya pemerintah tapi ternyata minta ampun ya sekarang aja minyak goreng hilang gula harganya naik daging naik kita enggak punya data ibu-ibu mungkin pada pusing semua gitu kan tapi nyari datanya dimana gitu ya dan kita enggak tahu mana kemana kemana sektor kedele ini dari mana sumbernya dijual kemana enggak ada secara digital enggak terbuka itu tuh peta ekonomi peta ekonomi kita juga rantai pasoknya enggak jelas tapi kalau kita ngomong ini nanti fikir susah banyak tapi untuk mahasiswa saran saya yang begini-begini dijadikan topik skripsi enggak usah Indonesia dulu kalau mahasiswa UPI Kabupaten Bandung dulu lah ya atau kalau kecil ya cari aja lah kelurahan mana gitu ya satu kelurahan aja minta ampun itu ya dulu pernah mahasiswa saya itu saya minta buat sistem informasi geografis di kawasan bencana gunung apa gunung guntur di Garut itu dipetakan ya sampai dia punya sodara dimana dan segala macam jadi maksudnya kalau gunung ini meletus kita ingin tahu si penduduk ini punya sodara di sekitarnya apa enggak kalau ada sodaranya di Kadungora dileles segala macam dia aman dia bisa ngungsi ke sana tapi kalau enggak bagaimana nah pekerjaannya apa terus aja ya nah terusnya digunakan oleh badan geologi ya untuk mitigasi ya itu contoh ya jadi peta sosial budaya rumah per rumah itu ekonomi juga penting ya tapi basisnya rumah per rumah jangan basisnya ke desa ke camatan itu enggak main untuk decision making enggak main nah kemudian dari bulia duluan mana site plan atau peta kalau menurut saya mulai di peta dulu peta site plan peta detail biasa begitu ya karena mau bikin site plan kan juga harus ada petanya ya kan ya selama ini kan orang biasanya ah gambar 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 tapi kalau saya selalu mengajarkan ke mahasiswa atau apa mulai dengan peta yang ada dulu ya sekarang itu bisa dari BIG dari mana ya kemudian sesudah itu bikin rencana site plan kemudian sesudah itu kalau punya dana segala macam buat lebih detail lagi ya terbangkan drone atau ukur secara ini dan segala macam ya dan betul seperti dikatakan oleh bulia tadi ya di banyak lokasi wisata terutama di luar negeri itu kita kalau pakai barcode bahkan kita bisa dengar cerita sendiri kan ya kadang-kadang ada pool gitu ya bahkan kita tidak perlu barcode kita kadang-kadang pencet saja nanti dia menceritakan oh ini 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 kita jalan ke suatu objek nanti kita pencet saja keluar gitu ya dan juga untuk bayarnya itu tidak perlu ngantri-ngantri jangan-jangan kita kita scan aja set 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 kita bayar pakai kartu kredit atau kalau disini pakai OVOL ya itu bisa seharusnya ya bahkan sekarang nyumbang ke masjid aja kan sekarang sudah banyak yang pakai scan aja ya kotaknya tidak perlu pakai kotak amal berjalan ya di depan masjid sudah ada kita set kita tinggal isi aja berapa ribu ya masuk ya jadi perkembangan pariwisata itu kalau inovasinya bagus ini anak-anak muda terutama ya anak-anak muda ini saya yakin bisa lah itu ya misalnya saya jalan-jalan ke Maribaya ya kadang-kadang ada air terjun kita kan cuma ngeliat air terjun aja ini air terjun ini ceritanya apa dan segala macam kita enggak tahu gitu ya harusnya ada kayak sesuatu yang enggak tahu kita nyekan sesuatu atau kita mencet sesuatu dengerin ya oh kisah tentang air terjun ini tahun berapa waktu saya mahasiswa dulu pernah ada yang jatuh di situ tenggelam gitu-gitu kan orang itu ingin belajar sesuatu ya kemudian kalau mau jalan kaki ke Maribaya kan bisa lewat tahura gitu ya nyampe atau jalan mobil kemudian dari Maribaya kita bisa jalan kaki ke kebun kina turun di ujung berung gitu kalau mau kan nah yang begitu-begitu ini enggak ada informasinya ya eh biasa berdasarkan pengalaman atau cerita-cerita saja ya jadi betul bulia ini eh sebenarnya banyak hal bisa kita lakukan ya potensi wisat ini besar sekali di Indonesia ya cuma memang manajemennya kalau menurut saya dan teknologinya harus ditingkatkan lah ya ini teman-teman dari setiapar lah yang ini ya dan teman-teman sekolah pariwisata lainnya ya kalau saya seneng jalan-jalannya aja wisatanya yo terima kasih baik baik terima kasih Prof dan untuk para peserta yang sudah bertanya mungkin waktupun yang sudah membatasi perjumpaan kita baik Prof selanjutnya ada penyerahan e-sertifikat oleh ketua setia pariapari Prof. Dr. Nokmaryani MS Mangga untuk dibantu oleh tim IT dan kepada Prof. Dr. Nokmaryani untuk menyerahkan e-sertifikat kepada Narasumber baik mana tim IT oke terima kasih Pak Hasanuddin ya atas pencerahan ilmunya yang mungkin perupasan secara engineering sudah luar biasa ya kemudian diturunkan lagi ke pariwisata itu memang kita perlu belajar banyak tentang bagaimana potensi pariwisata yang dilihat dari segi teknologi informasi yang sekarang berkembang terima kasih sekali lagi atas ilmunya dan mudah-mudahan semua mendapatkan berkah dari pertemuan kita silahkan rahmi kita amin amin ini terima kasih juga buat Bu Noh dan rekan-rekan sekalian dan bahan presentasi sayang di Panitia Mangga kalau mau di-share ke teman-teman mahasiswa dan yang hadirlah Baik terima kasih tepuk tangan semuanya baik virtual maupun secara offline baik Prof kita ada sesi foto bersama dahulu sebelum akhiri baik untuk yang peserta lain bisa di-onkan biar terlihat wajahnya yang selama ini menyaksikan pemaparan dari Prof baik tim IT mohon dibantu saya akan hitung ada lima slide untuk yang slide pertama siap-siap 1, 2, 3 oke untuk slide kedua baik on kameranya 1, 2, 3 jadi dipertahankan senyumnya ya Prof di yang slide ketiga 1, 2, 3 oke slide selanjutnya keempat 1, 2, 3 oke dan slide terakhir 1, 2, 3 baik terima kasih semuanya terima kasih kepada narasumber kita Prof Dr. Hasanuddin Zena Adidin Bapak Ibu dosen dan juga peserta mahasiswa seminar International Short Course terima kasih banyak atas waktunya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungi acara sampai jumpa kembali pada acara berikutnya terima kasih selamat siang sehat selalu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalikumsalam waalikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Prof. Hatham terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih semua panik ya izin lift ya Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih